hai hai balik lagi di channel andinawitu pulul guys hari ini saya berdatangan paket dari java mifi ini java mifi java mifi ini tenang ini sudah saya sterilkan dengan hand sanitizer dan juga tisu basah jadi semoga steril ya Nah jadi ini java mifi adalah mifi ada Wi-Fi yang saya pesan kalau enggak salah itu hari Kamis lalu hari Kamis lalu eh saya pesan ini harganya kalau pakai gojek kemarin itu sampai 175 Wow mahal banget ya Rp175.000 tapi itu sehari ya Rp175.000 sehari jadi daripada mahal saya mendingan saya pakai courier gratis lagi ye jadi ini adalah modem wi-fi yang unlimited nah sekarang kan lagi work from home jadi saya sangat perlu nih harganya ini eh apa paketnya tergantung ini ya ada sekitaran Rp343.000 perbulan ada lain-lain bisa dilihat nanti di websitenya bisa lihat di sini jadi saya pilih yang Rp349.000 jadi ini guys eh yang paket ini saya beli harga Rp349.000 tapi cara pembayarannya itu ada dua yaitu cara pakai CC dan pakai bank biasa ya Nah kalau pakai CC ini eh guys teman-teman sekalian tidak perlu membayar deposit ya Jadi kalau pakai CC harganya Rp349.000 tetapi kalau pakai bank biasa Nah kebetulan saya nggak ada sisinya ha doain nanti ada sisi ah kalau nggak ada CC ada cara pembayarannya melalui eh eh bank-bank tertentu dan itu harus dikenakan deposit untuk modemnya ini sendiri jadi modemnya seharga Rp500.000 nanti akan dipulangkan depositnya setelah pengembalian tiga sampai lima hari aja di sini eh totalnya semuanya adalah tadaaaah Rp349.000 ya kalau enggak salah Rp349.000 jadi mari kita unboxing yeay kering kita buka dulu ya ini ada ponchnya ponchnya merek jasa mifi kita buka apa aja di dalamnya oke di dalamnya ada buku panduan ada modemnya modem ada ini adaptornya eh casanya jadi ini ada ada tabel usb tabel usb ini ini Oh ini untuk nanti untuk kembalian kalau udah habis pakai jadi ini eh satu bulan nah jadi buat teman-teman yang mau pakai bisa ke websitenya mifi ya nanti akan ada eh juga customer servicenya disitu telepon via chat online dan juga via WhatsApp Oke jadi mari kita aktifkan apakah masih ada baterainya kita letakkan sebelumnya Hai mungkin ini kayaknya perlu di charge deh jadi kita charge dulu ya karena ini nggak bisa nyala Hai nah nanti kita akan lihat kecepatannya berapa ya kalau yang saya pesan ini sampai 50 GB ini kecepatannya 50 GB nah jadi ini tidak hanya dipakai ke luar negeri tetapi bisa juga jadi WiFi 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 ke WiFi di rumah nah kita nyalain dulu oke kita tunggu ini sudah kita charge oh ya baterai yang masih 0 kita tunggu beberapa lama lagi ya oke oke guys balik lagi bersama saya disini Andi ya tadi kan saya bilang bahwa ini modem masih kosong baterainya jadi ini sudah saya charge saya charge tadi kira-kira jam 4 sore dan saya tinggal saya keluar itu balik jam berapa ya jam 7 kira-kira udah lampunya hijau ini sudah full jadi mari kita nyalakan ya ini sudah on kita lihat sudah on nah selagi kita menunggu saya mau baca gimana buku panduannya gimana buku panduannya ini gimana buku panduannya ini sudah 4G ya 4G ya 4G nah sesudah on mari kita lihat important note device ternyata ketika saya charge ini tadi masih jossi tapi ini baterainya ini belum full saya lihat bentar ya saya lihat ini baterainya belum full nah nggak tahu nih mungkin di charge lagi mungkin nah setelah itu ada katanya please input 7 code 7 please contact customer service oke terus kita swipe up data connection data connection enable jadi mari kita lihat nih gimana cara penggunaannya oke karena ini saya masih baru more ada tulisan ini more ini menunya saya lihat menu ini nggak kurang lihat ini oke lalu mari kita lihat bagaimana menyalakannya hahaha saya juga kurang paham nih oke wait a minute oh saya tahu nah ternyata ini ini dia nama wifi nya hahaha ini nama wifi nya dan ini nama password nya oke ahh saya tidak tahu ada oke deh oke i got it oke nah mungkin kita bisa coba ya bagaimana kecepatan ini wifi nya mari kita coba di laptop saya check this one out saya sudah mencoba untuk eh masukkan password yang sudah ada di modem nya mari kita connect semoga it works semoga bisa connect kenapa lama ya jangan-jangan saya nggak tahu hai ternyata kenapa itu nggak aktif tidak bisa connect-connect tadi ternyata saya sudah hubungi pihak apa namanya pihak marketingnya saya sudah chat pihak WA katanya memang belum diaktifkan oh no diaktifkan diaktifkan jadi mereka tanya kapan diaktifkan malam ini kah atau besok jadi saya minta besok aja deh karena ini sudah jam 9 jadi besok kita akan coba pertama kalinya internet ini hmmm wifi java mimi mimi java mimi bagus atau tidak oke sampai ketemu besok guys bye halo guys balik lagi bersama saya disini Andi ya di channel AndiNabi20 ya kemarin kan saya udah coba-coba tuh modem ah saya hubungi marketingnya ternyata eh itu paket harus diaktifkan dulu oleh mereka dan itu eh wifi nya itu belum diaktifkan mereka jadi saya minta diaktifkan hari ini jam 0 0 jadi mari kita lihat apakah eh sudah aktif atau tidak oh ya satu lagi ini baterai nya sudah saya full dari kemarin dan eh kita lihat apakah baterai nya full atau tidak tadi eh kemarin sih marketingnya bilang eh 3 jam kita charge itu sudah cukup eh sekitaran sampai 15 jam kita pakai ini wifi jadi mari kita lihat kembali lagi seperti semula kita akan lihat bagaimana kecepatan dari modem ini oke let's check this out mari kita coba ini ada wifi nya sudah on ini kita buka browser kita coba YouTube YouTube lalu kita akan coba eh buka YouTube channel saya ini ini my channel jangan lupa subscribe ya kita akan eh video kita akan kayangkan satu video seberapa cepat nih let me see this one video dan warnanya bagus kombinasi putih sama yang bagus jika punya jam seperti ini bisa juga beli baju kayak gini ini juga kalau punya celana nah mana nah jadi sudah kita lihat di layarnya tadi sudah kita coba ternyata berhasil cepat juga dan agak butuh proses lama nih sebenarnya untuk nyoba nyalain turn on the Wi-Fi jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanya ke marketingnya atau technical supportnya ada di belakang ini ya bisa di WA biar lebih cepat Oke saya akan gunakan ini sebulan ya sebulan kemudian saya akan buat video lagi bagaimana sih kecepatannya ada nggak gangguan Oke jadi jangan lupa please follow this one subscribe like dan share jika Anda membutuhkan informasi traveling food sharing anything I will sharing anything to you guys Oke jangan lupa stay safe and keep healthy guys bye bye